akan diikuti cara-cara ne dan nyong itu mau buka atau mau apa tuh cek ya tes ya tapi belum dimakan nah seperti ini enggak gosong ya tetap cantik ini tadi nyong pakai oven 180 derajat kurang lebih 20 menit wah ini pasti gurih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel nyong di video kali ini nyong mau berbagi resep secara bikin kukes hanya tiga bahan oke langsung ke stepnya oke jadi sini nyong just menggunakan 230 gram mentega dan mentega putih ya jadi total itu 230 gram kita taruh oke kita taruh dulu ini serta disini ada 3 per 4 atau 75 gram gula pasir atau gula halus ya kemudian kita akan mixer mixer sampai bersesak sekarang sudah apa margarinnya udah cantik ya seperti ini nah disininya sudah siapin 250 gram tepung terigu ya oke kita masukkan aja ini pemula wajib coba ini pasti bisa semua ya seperti ini kita masukkan semua nah adunannya sudah seperti ini ya sudah kalis bagus jadi ini kita cipak cipak oke nah adunannya sudah seperti ini ya sudah kalis bagus nah ini nyong mau taruh di plastik biar kita mudah kalau nggak mau pakai plastik kayak gini bisa juga ditaruh di plastik itu ya plastik kurep bisa langsung diberitur di situ oke maksudnya seperti ini oke so adunan sudah seperti ini kita gilis ya gilis kalem kita cari ketebalan kira-kira 1 cm ya jangan tebal-tebal juga jangan tipis-tipis karena kukis kalau terlalu tipis enggak enak dimakan juga kosong terlalu tebal juga enggak enak oke ada kira-kira 1 cm kita ubah aja plastiknya ya seperti ini nah kampang nah disini nyong pakai dua citakan ya ada bentuk bintang dan ada bentuk love so oke nyong mau mulai dari love dulu disini nyong sudah siapkan loyang ya kita tinggal tata disini oke nah seperti ini ya bintang dan love nya sekarang nyong mau panggang dulu ya tergantung pada oven masing-masing nah bintang dan love nya sudah jadi cantik banget ya ini petisnya ini hanya berbahan tiga macem saja tuh silahkan diikuti cara-cara nek dan nyong itu mau buka atau mau apa apa tuh cek ya tes ya kalau tapi belum dimakan nah seperti ini enggak gosong ya tetap cantik ini tadinya pakai oven 180 geraja kurang lebih 20 minit wah ini pasti gurih ya sayangnya belum bisa mencoba nyong eh karena maklum lagi ramadannya oke so thank you for watching dan thank you for support my channel thank you for supporting okay thank you so much so 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 so